Terserah kepada saudara-saudara untuk menilai Saya berusaha tidak menambah atau mengurangi apa yang saya saksikan Dengan demikian saya tidak bermaksud mempengaruhi saudara-saudara Dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta Yang kami alami sejak tanggal 1 Oktober 1965 Demikian pernyataan Jenderal Soeharto di depan pengurus besar Front Nasional Tanggal 18 Oktober 1965 Pidato resmi pertama Soeharto disampaikan 2 minggu lebih 4 hari Setelah peristiwa 30 September meletus Tanggal 1 Oktober pagi-pagi benar Kira-kira pukul 5 lewat 30 Saya kedatangan tetangga Karena kebetulan saya ketua rukun tetangga Mereka memberitahu terdengar tembakan-tembakan dan juga penculikan Antara lain yang diutarakan kepada saya Penculikan terhadap Jenderal Nasution Jenderal Yanni Jenderal Prapto Jenderal Parman Jenderal Haryono Jenderal Panjaitan Jenderal Sutoyo Dan juga Bapak Leimena Terakhir dilaporkan Laksamana Omar Dhani juga diculik Tidak lama kemudian tetangga-tetangga lain memberi keterangan sama Diperkuat datangnya kolega-kolega Jenderal saya Kolega dari Angkatan Darat yang juga memberi keterangan sama Mereka sama-sama memberikan penjelasan Tetapi tidak mengetahui bagaimana sekarang nasib para Jenderal tersebut Maka dapat saya tarik kesimpulan Pimpinan Angkatan Darat dapat dikatakan lumpuh Karena panglimanya, deputi, dan asistennya semua diculik Berarti Angkatan Darat telah kehilangan pimpinannya Karena itu saya mengambil keputusan Meyakini bahwa Angkatan Darat sebagai unsur angkatan bersenjata terbesar Bila mana tidak ada pimpinannya sudah pasti akan jadi kacau Lebih-lebih dalam menghadapi keadaan demikian Ada kebiasaan jika menpang ade bepergian ke luar negeri Karena saya dianggap yang tersenior Maka saya selalu ditunjuk mewakili beliau Secara fungsional adalah deputi 1 atau deputi 2 Yang harus ditunjuk untuk mewakili Namun beliau mengambil keputusan demikian Sekalipun deputi 1 dan 2 berada di tempat Bila mana bepergian selalu saya yang ditunjuk mewakili menteri Atau panglima Angkatan Darat Terlepas dari soal kebiasaan Saya sebagai prajurit sudah dapat mengira Bagaimana sebuah kesatuan apalagi kesatuan besar Jika terlepas dari pimpinannya Pasti mengalami kekacauan Maka dengan tidak ragu-ragu Saya mengambil oper pimpinan Angkatan Darat Selama kita belum tahu nasib menteri Atau panglima Angkatan Darat Karena sopir belum datang Saya terpaksa berangkat sendirian Dengan berkendaraan jeep menuju markas kostrat Dimana saya bertugas sebagai panglima kostrat Suharto sampai di kostrat sekitar pukul 6 lewat 30 Beberapa perwira staffnya sudah dan terus menyusul berdatangan Semua tidak ada yang mengetahui tentang kejadian mendadak Pada dini hari tersebut Suharto melanjutkan Karena di Jakarta ada pejabat yang langsung bertanggung jawab Mengenai keamanan Yaitu panglima Kodam Limajaya Segera kami hubungi Tidak lama kemudian beliau datang dan memberi penjelasan Yang pada dasarnya tidak jauh berbeda Dengan apa yang sudah kami peroleh Setelah panglima Jaya menyaksikan beberapa lokasi penculikan Segera beliau menuju istana Untuk mencoba menghadap presiden Beliau tidak bisa bertemu presiden Tetapi beliau malah menemukan Brigadir Jenderal Suparjo Perlu saya jelaskan Jenderal Suparjo adalah panglima komando tempur Yang sebenarnya dalam rangka konfrontasi Malaysia Memimpin komando tempur dari komando cadangan strategis AD Dan seharusnya berada di posnya Yaitu di Kalimantan Barat Saya sebagai panglima Kostrat yang secara administratif Bertugas membimbing Serta membina kesatuan Kostrat Maupun sebagai wakil panglima komando Mandala Siaga Memegang komando Agak terkejut mendengar kedatangan Jenderal Suparjo Apalagi pagi-pagi benar sudah di istana Tanpa diketahui Kostrat maupun komando Mandala Siaga Khususnya saya Selaku wakil panglima komando Mandala Siaga Sesudah kami mendengar laporan dan penjelasan Jenderal Umar Kemudian saya jelaskan Bahwa saya telah mengambil oper pimpinan Angkatan Darat Beliau setuju Kemudian saya keluarkan perintah pertama kepada beliau Sebagai panglima Kodam Limajaya Semua pasukan dikonsingir Tidak boleh keluar kecuali atas perintah saya Seja AKA Tidak boleh keluar kecuali atas perintah saya Rum gods Hasis 应 aver Terima kasih Terima kasih.